Siapa sangka, anggota DPR RI asal Kebumen ini sempat nyeker ke sekolah? Inilah berita yang dilansir dari Koran Harian Kebumen Express Jawa Post Group. Selanjutnya inilah informasinya. Ratusan siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Kebumen dipompas semangatnya oleh anggota DPR RI, KRT Darori Wonodipuro, pada acara empat tilar berbangsa dan bernegara di sekolah setempat, Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2017. Darori mengajak para siswa untuk terus semangat belajar untuk menggapai cita-cita yang diimpikan. Terlebih banyak alumni SMP Negeri 3 Kebumen yang menjadi orang penting di negeri ini. Seperti dirinya yang jadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kebumen, Banjar Negara dan Purbalingga. Bahkan sebelum menjadi anggota DPR RI, dari telah menapaki karir tertinggi sebagai PNS. Yakni dengan mendudukan jabatan Direktur Jenderal pada Kementerian Kehutanan RI selama 10 tahun. Sebagai alumni SMP Negeri 3 Kebumen, kita juga patut berbangga karena dari alumni sini juga bisa jadi Rektor UGM yang baru terpilih. Yaitu Pak Panut Mulyanto, kata Darori. Pada acara yang diselenggarakan di Musola Al-Hidayatul Husna SMP Negeri 3 Kebumen. KRT Darori Wono di Puro, menceritakan karena dari keluarga miskin di saat sekolah SMP Negeri 3 Kebumen dulu dia tidak pernah memakai sepatu aliasnya Eker. Bahkan untuk berangkat ke sekolah harus berjalan kaki. Waktu saya bercita-cita ingin jadi orang sukses agar bisa beli sepatu sendiri. Alhamdulillah akhirnya kesampaian bisa beli sepatu yang paling mahal di Italia, ujar dia. Tak hanya itu, dulu saat sekolah di SMP Negeri 3 Kebumen harus berjalan kaki dari petanahan Kebumen. Setelah dia menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan, Darori pun bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Bahkan negara yang sudah dikunjunginya sudah lebih dari 60 negara. Saya minta jangan minder. Walaupun sebelum berangkat enggak sarapan atau tidak dikasih sangu uang jajan, Jangan minder dan harus tetap semangat belajar, pintanya kepada para siswa. Pada kesempatan itu, Darori yang juga ketua alumni SMP Negeri 3 Kebumen menyerahkan bantuan 20 set komputer dan beasiswa untuk 100 anak dari keluarga kurang mampu. Tak hanya itu, dia juga memberikan bantuan tali asil untuk kelas 9 yang meraih peringkat 10 besar. Semoga ini dapat menambah semangat anak-anak belajar, pungkasnya. Demikian informasi yang bersumber dari jaringan Jawa POS yang dapat kami sampaikan kepada saudara. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sekian terima kasih.